Miss Hilgers, yang baru saja dinaturalisasi menjadi WNI, diharapkan akan menjadi starter bersama J.I. Zes dan Justin Hupner, saat tandang menghadapi Bahrain dan China pada lanjutan putaran ketiga grup C Piala Dunia 2026 bulan Oktober mendatang. Miss Hilgers, back tengah berdarah Belanda, resmi menjadi warga negara Indonesia beberapa waktu lalu, memperkuat oksi pelatih Sintaye Yong di lini belakang. Kehadiran Hilgers bersama Izes dan Hupner menambah kedalaman dan akan membentuk dinding pertahanan yang kokoh skuad Indonesia. Ini juga akan menambah rasa percaya diri para pemain lainnya karena di bawah Mistar ada Martin Paes yang sudah kita tahu kehebatannya di dua laga sebelumnya. Dengan pertahanan yang lebih solid, Indonesia berambisi untuk memberikan perlawanan sengit saat menghadapi Bahrain, China dan sisa laga lainnya di grup C. Miss Hilgers, yang memiliki nilai pasar signifikan dan pengalaman di Eropa, dipandang sebagai tambahan strategis untuk skuad Garuda. Coach Sintaye Yong harus mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin jelang menghadapi Bahrain dan China bulan Oktober mendatang. Pada laga tandang nanti, nampaknya komposisi pemain bakal kembali berubah, menyusul dua nama baru masing-masing Miss Hilgers dan Eliano Regenders berpeluang diturunkan STY di Bahrain National Stadium dan Kingdow Youth Football Stadium di Kingdow, Sandong. Kehadiran Hilgers dan Eliano Regenders diharapkan akan menambah kedalaman dan kekuatan timnas Indonesia, sehingga bisa terus meraih poin di fase grup ini. Seperti diketahui, bahwa ketua PSSI, Erik Thohir menargetkan timnas Indonesia dapat meraih 4 poin di dua pertandingan saat lawan Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Dengan rincian satu menang dan satu draw, syukur-syukur kita bisa dua kali menang. Target tersebut tentu saja tidak berlebihan karena hitung-hitungan jika timnas ingin lolos ke babak selanjutnya, maka harus dapat poin minimal 15 poin dari 10 pertandingan. Nasionalisme seorang Martin Paez tidak perlu diragukan lagi. Hal ini diungkapkan keeper FC Dallas tersebut baru-baru ini. Saya mencintai negeri ini walaupun saya tidak lahir dan punya darah atau turunan dari Indonesia. Saya sangat bangga bisa membela timnas Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya akan memberikan yang terbaik untuk negara ini, ungkap Maarten Paez. Yang ingin saya capai adalah, menempatkan Indonesia di peta sepak bola, kata Maarten Paez. Komitmen Maarten Paez tak diragukan lagi, ingin letakkan timnas Indonesia di peta sepak bola dunia. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memberi pesan kepada para pemainnya, jika main bagus saja tidak cukup lantaran yang terpenting adalah menang. Saya puas melihat penampilan tim. Tapi, saya bicara di antara babak tadi, main bagus saja tidak cukup, yang penting di sepak bola itu menang. Main bagus, tapi tidak menang untuk apa. Ucap Indra Syafri pada konferensi persusai laga. Makanya saya bilang saya harus ganti kalian. Dua winger saya tarik keluar saya masukkan satu striker dan satu gelandang, dan alhamdulillah berjalan dengan baik tambahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!